Intro Halo, kamu pernah ngerasain bangun pagi dengan leher dan pundak yang pegel banget karena salah posisi tidur? Saya baru ngalamin, gak enak banget rasanya sampai seharian. Lalu saya coba beberapa gerakan simpel ini, maksimal 7 menit. Ternyata membantu loh, kita coba sama-sama yuk. Oke, kita akan lakukan di kursi karena kita akan perlu kursi sebagai alat bantu. Duduk setegak kamu bisa, menjauh sedikit dari senderian kursinya, lalu letakkan tangan kamu sedikit di sisi belakang. Kita akan bergerak lehernya dulu. Inhale, toleh ke kiri, ke tengah. Ke kanan, ke tengah. Gerakan simpel, tapi ternyata cukup membantu untuk merilis leher dan bahu. Inhale. Sekarang kita tambahkan dengan flexion. Inhale. Tunduk. Jangan terlalu ditarik, tunduk saja. Angkat lagi, kembali ke tengah. Inhale. Lihat ke bawah. Lihat lurus lagi, kembali ke tengah. Inhale. Tarik nafas. Buang nafas. Inhale. Kembali ke tengah. Satu kali lagi setiap sisi. Inhale. Inhale. Sekarang, tangan kamu di belakang kepala tidak mengait seperti ini. Tapi hanya jari-jari, ujung jari-jarinya saling bersentuhan seperti ini. Tangkan di belakang kepala. Lalu, saya mulai dengan siku kanan. Saya tarik siku kanan saya menjauh. Melebar ke kanan. Inhale. Exhale. Ketengah. Inhale. Tarik ke sebelah kiri. And exhale. Ketengah. Inhale. Menjauh ke kanan. Exhale. Ketengah. Inhale. Kesebelah kiri. Exhale. Ketengah. Inhale. Tarik sikunya menjauh. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Siku menjauh ke kanan. Exhale. Kembali ke tengah. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Inhale. Terakhir ke kiri. And exhale. Kembali ke tengah. Sekarang, tangan kamu di depan. Saling berkaitan seperti ini. Angkat ke depan dada. Inhale. Putar ke kanan. Tanganmu ada di depan dada. Lalu, tarik siku kanan kamu sedikit lebih jauh. Kembalikan lagi ke depan dada. Kembalikan lagi ke depan dada. Dan kembali ke tengah. Inhale. Tarik siku kiri sedikit lebih jauh. Kembali lagi ke depan dada. Kembali ke tengah. Inhale. Exhale. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Tangan dan dada masih sejajar. Tarik siku sedikit lebih jauh. Exhale. Kembali ke tengah. Satu kali terakhir. Oke, sekarang kita berdiri. Saya akan putar kursinya. Sebelah sini. Taruh. Tangan kamu satu di belakang kursi. Saya mulai dengan tangan kanan. Di senderian kursi yang tinggi. Lalu, saya menghadap depan. Dorong sedikit bahu kananmu. Supaya bahu kanannya terbuka. Lalu, lihat ke depan. Dan, tekuk sedikit kakimu. Dan bernapas seperti biasa. Berdiri lagi. Saya akan lakukan dengan bahu kiri. Saya taruh tangan kiri di sandaran kursi yang tinggi. Saya dorong sedikit bahu kiri saya supaya dia terbuka. Lalu, lihat ke arah depan. Tekuk. Tekuk. Knee smooth sedikit. Dan bernapas. Inhale. Exhale. Satu kali lagi. Inhale. Exhale. Jadi, sekarang, saya akan gunakan dudukan kursi. Taruh bahumu di atas dudukan kursi. Ah, sorry. Sikumu di atas dudukan kursi. Berlutut di depannya. Lalu, kaitkan kedua tanganmu. Duduk di atas heels. Inhale. 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 Dan bayangkan kamu menekan dadamu ke arah lantai. Naik dulu ke atas. Inhale. Dorong hipsmu ke arah heels. Bayangkan seperti kamu menekan dadamu ke lantai. Satu kali lagi. Inhale. Exhale. Sekarang, kedua tangan taruh di atas dudukan kursimu. Duduk di tumit. Kepalanya jangan jatuh. Kepalanya sejajar dengan punggung. Tekan dadamu ke arah lantai. Inhale. Saya pindahkan tangan kiri saya ke atas tangan kanan. Inhale. Saya akan menambahkan sedikit rotasi. Inhale. Buka dadanya ke arah kanan. Inhale. 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 Putar kembali ke bawah. Satu kali lagi. Buka dada ke arah kanan. Putar kembali ke bawah. Kembali ke posisi semula. Tangan kanan saya di atas tangan kiri. Sekarang, saya putar dada ke arah kiri. Kembali ke posisi semula. Exhale. Inhale. Saya putar dada ke arah kiri. Exhale. Kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi semula. Duduk lagi di atas kursimu. Kita akan gerakan lagi sedikit lahirnya. Tengok. Tunduk ke bawah. Kembali ke tengah. Inhale. Tunduk ke bawah. Kembali ke tengah. Kamu bisa lakukan gerakan ini setelah kamu duduk seharian. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Sampai ketemu lagi. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Sampai ketemu di Basi Pilates.